Intro Saya punya pengalaman Melihat langsung ke lapangan Di sebagian masyarakat di Jawa Barat Bahwa jalan-jalan penghubung antara desa-kota Begitu mengalami kerusakan yang cukup parah Pertanyaannya Apakah jalan ini segedar dipahami sebagai untuk lintasan Dan begitu rusak kita perbaiki kembali Saya kira itu tidak cukup Maka kita mesti pikirkan sekarang Jalan-jalan penghubung antara desa ke desa Desa ke kota Diulang kembali mengenai Kekuatan-kekuatan Konstruksinya pada jalan tersebut Mungkin bisa kita sebut klasifikasi di dalam kelas-kelas jalan Dicek kembali Dan masyarakat perdesaan berat menanyakan Kepada pemerintah setempat Sebenarnya jalan kami seharusnya seperti apa Nah saya kira Saya siap untuk bisa memberikan bantuan Dalam konsultasi Memberikan masukan-masukan bagaimana kita memiliki infrastruktur yang baik Nah ambil contoh lagi Tidak segedar pengertian kuatnya Lantas kita juga pikirkan Jalan seberapa ukurannya Yang disebut sebagai jalan yang layak Dijadikan sebagai media transportasi Ambil contoh Di dalam kota Atau pada wilayah-wilayah Wilayah-wilayah yang kita pandang lebih maju Orang melihat yang disebut sarana transportasi Itu melewati Rumija Atau ruang milik jalan Ada batas mana yang diperkeras Mana yang disebut drainasenya Mana yang disebut bau jalan Sampai pada batas yang wilayah Nah sekarang bagaimana dengan perdesaan Saya kira Ia harus merupakan turunan Dari apa yang kita sampaikan tadi Tentu ada pertanyaan Apa makna ini semua Kita bayangkan tadi 72.944 desa Dibandingkan dengan jumlah kota Saya kira ini satu perbandingan yang Sangat besar Jumlah kota di Indonesia Kota-kota kubaten 500 sekian lebih Ditambah dengan Ibu kota provinsi 34 Kalau dibandingkan yang 72.944 Saya kira kita harus punya perhatian khusus Pada jumlah yang 72.944 desa itu Untuk apa? Saya kira dalam langkah Kedepan memberikan Ukuran tentang keberhasilan pembangunan Bagaimana kalau kita hanya melihat Keberhasilan pada ukuran kota Tapi justru di perdesaan Tidak mendapatkan sesuatu yang kita sebut maju Produk pertanian Produk hutan Produk hasil bumi Semua dari desa Nah kalau infrastrukturnya Tidak dimiliki secara baik Tidak dipunyai oleh perhatian secara baik Maka yang menjadi korban Yang menjadi beban Yang menjadi tanggung jawab Yang dipikul oleh masyarakat kita Justru ada di dalam masyarakat perdesaan Itu persoalannya Sedangkan masyarakat kota Yang mendapatkan segala macam fasilitasnya Saya kira ini persoalan menurut saya Ketidakadilan Masih tidak adil Nah para pemirsa TV Desa Apa yang saya sampaikan ini Saya kira mulai kita Menengok kembali Para pemirsa TV Desa Apakah benar yang saya ungkapkan tadi Di dalam Kenyataan di lingkungan Para pemirsa sekalian Jika ada saya kira Mulai kita mengumpulkan Masalah Menginventarisasi masalah Dan mari kita kumpulkan Supaya ini menjadi rujukan Bagaimana kita Melangkah ke depan Bahwa Pembangunan ini Tidak setah-tah hanya Memberikan ukuran Atau petunjuk Pada pembangunan perkotaan Tapi juga harus diukur Dari keberhasilan Pembangunan perdesaan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya